di zaman-zaman seperti ini begitu langka orang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan biarlah semua orang yang mendengarkan video ini boleh sangat disadarkan untuk dia kembali kepada hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam persekutuannya di dalam penyembahannya di dalam ungkapan syukurnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dia mau kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan selamat pagi sahabat-sahabat yang baik kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion hari ini jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru dan saya minta dan sungguh-sungguh minta Bapak, Ibu dan sahabat semua percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan hari baru berkat baru buat kita semua sahabat-sahabat yang baik firman Tuhan kita hari ini dari Roma 8 ayat 32 demikian firman Tuhan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimana kan mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia sahabat-sahabat yang baik Allah memberikan janji-janji yang luar biasa mengenai doa-doa kita Allah meyakinkan kita kalau kita berdoa dan kita meminta apa saja yang seturut dengan kendaknya dia pasti kabulkan kenapa begitu? coba dengarkan katanya begini jika kita percaya kita akan menerimanya itu kata-kata yang selalu kita dengar jika kita percaya kita pasti menerimanya apakah kita sadar bahwa Allah mendorong kita untuk mengetuk mencari meminta kepada dia Allah selalu mendorong kita dengan iman tapi kamu tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan merespon dengan nyata segala permintaanmu akan hadiratnya tentu saja kita tahu bahwa Allah itu maha hadir Allah itu hidup dan kita mempercayai itu tetapi apakah kita sadar kita benar-benar percaya bahwa Allah hadir secara nyata bahwa Allah hadir secara jelas benar-benar ada di sisi kita apakah kita percaya? ini yang harus kita tanyakan ini harus kita renungi karena sesungguhnya kenyataannya itu belum tentu kita tahu Allah maha hadir tetapi apakah hadir secara nyata? hadir secara jelas? benar-benar ada di sisi kita? itu yang belum kita sungguh-sungguh percaya kita jauh merasa lebih nyaman hanya dengan teori teologi bahwa dia memang maha hadir bahwa dia memang maha hadir tapi kita belum merasakannya dalam kehidupannya sehari-hari bahwa pengalaman hidup kita bersama Tuhan menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita kita cenderung untuk menerima kebenaran tanpa ada sentuhan Allah di situ kita tidak ingin meminta terlampau banyak sahabat yang baik kita kadang lupa bahwa tidak ada hal yang tanda kutip terlalu banyak yang diberikan oleh Allah Allah telah memberikan kita hadiah terbesar yang Allah bisa berikan dan ingat baik segala permintaan kita sungguh tidak ada artinya tidak ada bandingnya bila dibandingkan dengan hadiah yang terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita apa hadiah yang terbesar itu? hadiah yang terbesar adalah pada saat dia memberikan anaknya kepada kita untuk apa? untuk mengejar keintiman dengan kita saya ulangi sekali lagi dia mengorbankan anaknya sendiri untuk mengejar keintiman dengan kita pertanyaannya adalah mengapa Allah melakukan sebuah pengorbanan besar lalu menolak hubungannya yang Allah maksudkan lewat pengorbanannya tadi? sahabat yang baik ketika kita berdoa untuk meminta ada hubungan yang lebih dekat dengan Allah kita tidak perlu melekatkan perkataan begini jika itu menjadi kehendakmu pada saat kita berdoa di akhir doa itu kita katakan ya Tuhan jika itu menjadi kehendakmu tidak perlu kata-kata itu kenapa? ya karena apa yang kita minta tadi mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kehendaknya sampai dia harus memberikan anaknya yang tunggal anak yang dia kasihi supaya dia bisa mempunyai keintiman dengan Anda jadi pada saat kita berdoa di akhir ujung doa kita kita tidak perlu berkata begini ya Tuhan jika itu menjadi kehendakmu bagaimana mungkin kita berkata-kata seperti itu kenapa? karena apa yang kita minta itulah yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan engkau kalau boleh saya katakan itu adalah doa yang pasti dijawab Tuhan kenapa pasti? karena memang itu kehendak Tuhan sahabat yang baik kamu dilahirkan untuk meminta hal-hal seperti itu kamu dirancang tidak hanya untuk tahu tentang Allah kamu dirancang bukan hanya untuk mengerti saja tapi kamu diciptakan untuk mengenal Allah dan menikmatinya pengalaman imanmu engkau nikmati bersama dengan Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari mempunyai keintiman yang sangat luar biasa dengan Tuhan itulah tujuannya pada saat Tuhan menciptakan engkau kamu diciptakan untuk terhubung dengan Allah terhubung yang bagaimana? terhubung dari hati ke hati dari roh ke roh dari muka dengan muka sangat dekat ketika kamu berdoa untuk lebih dekat dengan Allah untuk lebih intim dengan Allah sadarlah bahwa apa yang kita minta apa yang kamu minta tadi adalah keinginan Allah yang paling dalam jujur sejujur-jujurnya kalau ini engkau lakukan maka engkau sedang melakukan sesuatu yang Allah inginkan dan yang sangat ingin saya katakan adalah biarlah ini menjadi keinginanmu dan juga menjadi keinginan Allah sepertinya kalau ini yang menjadi permohonanmu di dalam doa bagaimana mungkin Allah tidak menjawabnya? kenapa? karena sesungguhnya inilah yang menjadi keinginan Allah pada saat dia menciptakan engkau sahabat-sahabat yang baik cobalah renungkan pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa dan itu adalah sesuatu yang Allah inginkan bagaimana mungkin Allah tidak menjawabnya dengan sangat cepat keinginan Allah untuk mengejar keintiman dengan engkau itu adalah sesuatu yang sangat penting sangat ingin Tuhan nyatakan sampai dia harus memberikan anaknya yang tunggal supaya dia punya hubungan yang sangat intim dengan engkau kenapa? karena dia rindu di mana dia ada engkau pun ada bersama dengan dia sahabat yang baik saya rindu sekali berdoa untuk saudara di zaman-zaman seperti ini begitu langka orang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan biarlah semua orang yang mendengarkan video ini boleh sangat disadarkan untuk dia kembali kepada hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam persekutuannya di dalam penyembahannya di dalam ungkapan syukurnya sebisa mungkin semaksimal mungkin yang bisa dilakukan dia mau kembali mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan buat kamu yang ingin berdoa dan ingin didoakan mari angkat tanganmu dan letakkan tangan kirimu di dada saya rindu berdoa untuk kita semua mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami tahu bahwa pada saat kami meminta untuk lebih dekat dengan engkau ini adalah permintaan yang sangat berani siapakah kami Tuhan sehingga engkau memperhatikan doa-doa kami siapakah kami Tuhan Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa kami kami ingin merasakan kedekatan itu Tuhan merasakan hadiratmu Bapak mengetahui tanpa ragu bahwa kami berada dalam pelukan engkau sentuhlah kami dengan cara yang memungkinkan kami merasa bahwa kami sudah terhubung dengan engkau inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik itu yang sangat hebat buat kami inilah doa kami ya Tuhan sentuhlah setiap orang yang mendengarkan video ini yang mengangkat tangannya yang rindu dipulihkan dan punya hubungan yang sangat intim dengan engkau terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin sahabat yang baik saya percaya Tuhan pasti menjawab doa kita semua dan kita akan ketemu lagi di dalam program morning devotion selanjutnya tetap semangat ya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!